6 warga meninggal tertimbun longsor di lokasi tambang ilegal Batu Sinabar, Desa Iha, Seram, bagian barat Maluku. Empat korban meninggal dunia diantaranya merupakan pasangan suami istri dan dua anak kembar. Hujan deras yang mengguyur Maluku sebekan ini mengakibatkan lokasi tambang ilegal Batu Sinabar di Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, Longsor. 6 dari 9 warga yang tertimpa longsor meninggal dunia. Dari enam korban yang meninggal dunia, empat diantaranya adalah satu keluarga, yakni Pasutri, dan dua orang anak kembar mereka. Kini sejumlah korban yang ditemukan telah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Longsor juga membuat akses jalan menuju ke lokasi tertimbun, sulit untuk dilalui. Dari Seram, bagian barat Maluku, Nur Dita Abdullah, INews, melaporkan.